Gelombang hawa panas di India merupakan musibah terparah dalam kurun waktu 20 tahun belakangan ini. Tercatat 2000 lebih orang meninggal dunia akibat suhu udara sangat ekstrim. Seperti apa peristiwanya? Berikut lebutannya untuk Anda. Repah tak berdaya, diterik sang surya, pakaikan dalam neraka. Matahari adalah anugerah Tuhan yang sangat berarti buat seluruh makhluk di muka bumi, tak terkecuali manusia. Cahayanya bisa dinikmati sepuas-puasnya tanpa khawatir dikenakan biaya, apalagi menuntut pambrih terhadap manusia. Sejak peradaban kuno sampai zaman modern sekarang ini, masih ada negara yang mengagumkan matahari dan menjadikannya sebagai inspirasi serta sumber kehidupan. Iya, sinar matahari memang harus diakui merupakan unsur penting bagi kelangsungan rantai kehidupan. Lihat saja, berapa banyak turis mancanegara yang musim panasnya berlangsung singkat, selalu berburu kehangatan sinar matahari ke negara-negara yang dianugerahi sinar matahari sepanjang tahun. Namun, apa jadinya bila sengatan matahari sudah di luar batas ambang normal dan tidak lagi bersahabat? Tentu bukan kenikmatan dan kehangatan lagi yang kita terima, melainkan ancaman kematian seperti yang dialami sebagian wilayah India selama beberapa pekan di tahun 2015 ini. Sesungguhnya, bagi warga India, cuaca ekstrim berupa sinar matahari panas bukan fenomena baru. Di sebagian wilayah India, umumnya gelombang panas bisa terjadi di antara bulan Maret hingga Juni dan puncaknya pada bulan Mei. Gelombang panas melebihi suhu udara 40 derajat Celsius juga pernah melanda India pada tahun 2002 dan 2003 yang menghebatkan ribuan orang tewas. Tujuh tahun kemudian, suhu panas ekstrim juga terjadi di India dan menelan korban 300 orang meninggal dunia. Keindahan makam Taj Mahal yang merupakan salah satu jagar budaya dunia pun seolah menjadi tak berarti apa-apa. Kini di tahun 2015, kembali peristiwa alam berupa gelombang panas menyapu sebagian wilayah India dengan suhu udara minimum mencapai 25 derajat Celsius dan suhu maksimum berkisar antara 42 sampai 45, bahkan bisa mencapai 47 derajat Celsius. Gelombang hawa panas berasal dari cuaca ekstrim diperkirakan akan terus mengancam India hingga akhir Mei 2015. Menurut BMKG, gelombang hawa panas adalah dampak dari peningkatan suhu global dan perubahan iklim. BMKG memperkirakan gelombang panas di India dipicu angin panas dari padang pasir Iran dan Afganistan melalui Laut Arab. Angin panas tertahan di pegunungan Himalaya sehingga bertahan lama di kawasan India. Di samping itu, cuaca ekstrim adalah dampak tertahannya fenomena gelombang rosbi, yakni gelombang masa udara di atmosfer yang bergerak melengkar di wilayah kutub hingga subtropis. Jika pergerakan gelombang rosbi ini terganggu, terjadilah fenomena cuaca ekstrim. Bukan itu saja efek rumah kaca juga turut andil dalam perubahan ekstrim. Dalam kurung waktu satu hingga selama bulan Mei 2015, korban meninggal dunia akibat gelombang hawa panas di India sudah mencapai lebih dari 1.826 orang. Sebagian besar korban meninggal dunia di negara bagian Andhra Pardes dan Talangana. Di kedua negara bagian ini, suhu udara mencapai 47 derajat Celcius. Jumlah korban tahun ini merupakan yang tertinggi sejak tahun 1995. Baik siang maupun malam, gelombang panas masih terus menghantui India. Masyarakat di sejumlah negara bagian India terus berjuang mengatasi gelombang panas. Pemerintah India telah memerintahkan warganya untuk menghindari sengatan matahari langsung dan banyak minum. Namun tuntutan mencari nafkah memaksa masyarakat di Utara Pardes tetap beraktivitas di luar rumah. Terima kasih telah menonton! Di New Delhi, warga melakukan apa saja untuk menurunkan suhu panas termasuk dengan berteduh, menutupi wajah, dan banyak minum. Selain Utara Pardes, Andra Pardes dan Telangana merupakan wilayah yang paling parah terkena gelombang panas. Badan meteorologi India memprediksi mulai pekan depan gelombang panas akan berangsur turun seiring datangnya hujan di India Selatan yang diharapkan berhembus ke utara. Akibat serangan gelombang panas bersuhu hingga 47 derajat Celcius membuat masyarakat terserang struk dan dehidrasi. Kekurangan cairan tubuh atau dehidrasi ringan ditandai dengan rasa haus, mulut kering, dan tubuh lemas. Pada tingkat yang cukup parah, dapat membabkan penderitanya pingsan dan suhu tubuhnya tinggi. Sesungguhnya metabolisme tubuh dalam kondisi normal sudah secara otomatis mengantisipasi perubahan suhu dan cuaca. Namun diberkirakan suhu udara yang terlalu tinggi membuat cairan tubuh pun menguap mengeluarkan panas bertemu dengan cuaca di luar yang juga panas membuat kelembapan suhu udara semakin tinggi sehingga adakalanya tubuh tidak kuat menghadapinya berakibat kematian. Cuaca ekstrim di India telah menewaskan lebih dari 2.200 orang di seluruh India. Hujan dan badai di beberapa negara bagian India membantu meredakan suhu. Hujan diberkirakan akan bertahan sampai akhir September. Tapi pemerintah India mengatakan suhu panas masih akan berlanjur di negara bagian Andhra Pradesh dan Telangana. Peristiwa alam merupakan pesan sang maha pencipta terhadap umat di dunia. Bukan tidak mungkin dibalik semua fenomena yang berakibat buruk itu tentu mengandung hikmah di dalamnya untuk kita renungkan. Tim Liputan Berita 1